hai oke teman-teman kita masih di bab satu ya tentang operasi hitung pecahan kali ini di video ini kita udah sampai di latihan 4 halaman 14 tentang melakukan perkalian pecahan dan desimal ya ada tiga soal yang akan kita kerjakan di video kali ini dan bagi teman-teman yang pengen lihat gimana pembahasan latihan satu latihan dua latihan tiga bab satu ya kalian bisa lihat bisa cari di playlist di playlist ESPS matematika kelas 5 di channel ini juga ya Oke teman-teman kita mulai Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel Arifan Fajrin belajar dan berbagi bersama jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar agar diberikan kelancaran kemudahan dan ilmu yang bermanfaat Oke kalau sudah berdoa Mari kita langsung buka halaman ke soal nomor satu ya tentukan hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana ada enam soal ya satu asal 1 F dan udah saya tuliskan pembahasannya di selebar kertas ya seperti biasa kita langsung aja teman-teman ya untuk yang nomor satu a berapakah hasilnya empat per sembilan kali 3 x 3 sama dengan 12 9 x 4 sama dengan 36 12 x 36 ini belum merupakan pecahan yang paling sederhana untuk menjadi pecahan yang paling sederhana caranya adalah kita bagi ya kita bagi masing-masing atau kita sederhanakan ya masing-masing kita bagi dengan 12 12 dibagi 12 sama dengan 136 dibagi 12 sama dengan 31 per tiga ini ketemunya nah ada cara lain teman-teman ya ada cara lain kalau kita kalikan langsung ini ketemunya ini bilangan yang ya lumayan besar lah ya maka cara lain adalah kita sederhanakan dulu sebelum kita kalikan mari kita lihat empat persembilan kali tiga perempat ya ini antara empat antar pembilang dan penyebutnya ini ya ini ada yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita kalikan ya empat dan disini di bawah di penyebutnya juga empat yang kita sederhanakan masing-masing kita bagi empatnya empat bagi empat satu empat bagi empat satu nah satu kali tiga sama dengan tiga sembilan kali satu sama dengan sembilan nah tiga persembilan ini ditentukan lebih kecil daripada maksudnya angkanya lebih kecil lebih mudah ya daripada 12 per tiga nah tiga persembilan ini kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan tiga kalau tadi tidak menyedhanakan dibagi 12 kan kalau disini mungkin lebih enak ya cara mengerjakannya karena lebih kecil bilangan-bilangannya tiga dibagi tiga sama dengan satu sembilan dibagi tiga sama dengan tiga ketemunya sama satu per tiga oke teman-teman ya eh cukup jelas ya kita lanjutkan soal yang satu B2 per tujuh kali satu per enam ya ini kita sederhanakan dulu dua dan enam ini kita sederhanakan ya masing-masing dibagi dua jadi pemilang dan penyebutnya ini dibagi dengan angka yang sama ya dua dibagi dua sama dengan satu enam dibagi dua sama dengan tiga satu kali satu sama dengan dengan satu tujuh kali tiga sama dengan 21 satu per 21 sudah merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana jadi untuk yang nomor satu B ini ketemunya adalah satu per 20 sah ya oke lanjut ke nomor satu C untuk yang nomor satu C ya ini ya teman-teman ya 157 kali dua per tiga ya 157 kali dua per tiga ini namanya pecahan campuran ya ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa caranya adalah 7 kalikan 1 ditambah 5 sama dengan 12 penyebutnya tetap ya per 7 jadi 15 per 7 ini kita ubah menjadi pecahan biasa 12 per 7 nah kita kalikan dengan 2 per tiga nah kita lihat dulu ya antara pemilang dan penyebutnya ada bilangan yang bisa disederhanakan yang bisa disederhanakan ya 12 bisa disederhanakan dengan 3 masing-masing kita bagi dengan 3 ya 3 dibagi 3 sama dengan 1 12 dibagi 3 sama dengan 4 4 kali 2 sama dengan 8 7 kali 1 sama sama dengan 7 nah disini kita lihat di hasilnya 8 per 7 pemilang lebih besar daripada penyebut maka jika pemilang lebih besar daripada penyebut kita bisa ubah kembali menjadi pecahan campuran 8 dibagi 7 dapatnya 1 sisanya 1 sisanya berapa sisanya 1 penyebutnya tetap per 7 1 1 per 7 itu ya teman-teman ya oke untuk nomor 1 A sampai 1 C cukup jelas ya teman-teman ya adakah kesulitan teman-teman tidak ada ya Nah kalau masih ada kesulitan teman-teman bisa putar kembali ya video ini tadi dari awal siapa tahu ya mohon maaf penjelasan saya mungkin bisa mungkin terasa lebih terasa terlalu cepat begitu ya jadi teman-teman bisa putar kembali ya untuk lebih jelasnya gitu ya sekarang ke nomor 1 D 3 per 6 kali 2 1 per 5 2 1 per 5 pecahan campuran ya berarti ya Oke teman-teman 3 per 6 kali 2 1 per 5 2 1 per 5 ini kita ubah dulu ya jadi pecahan biasa caranya 5 kali 2 tambah 1 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11 sama dengan 11 11 per 5 3 per 6 kali 11 per 5 nah ini 3 dan 6 ini ya 3 dan 6 ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum kita kalikan caranya adalah kita bagi dengan 3 ya 3 dibagi 3 sama dengan 1 6 dibagi 3 sama dengan 2 1 kali 11 sama dengan 11 2 kali 5 sama dengan 10 ini ya kembali lagi seperti soal sebelumnya tadi pembilang lebih besar daripada penyebut maka bisa kita ubah lagi jadi pecahan campuran 11 dibagi 10 dapatnya adalah 1 sisanya berapa 1 ya 11 dibagi 10 kan dapatnya 1 sisanya 1 ya per 10 jadi jawabannya adalah 1 1 per 10 Oke teman-teman untuk 1 D sudah jelas ya lanjut ke nomor 1 E ya nomor 1 E ya 2 3 per 4 dikalikan 4 ini kita bisa ubah dulu jadi pecahan biasa oke ubah dulu jadi pecahan biasa caranya seperti itu tadi ya 2 kali 4 eh 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 3 8 tambah 3 11 penyebutnya tetap penyebutnya tetap per 4 oke kalikan 4 nah 4 ini ya supaya kita lebih mudah dalam mengalikannya kita ubah jadi bentuk pecahan ya 4 itu kan sama dengan 4 persatu nah gitu ya teman-teman ya 11 per 4 kita kalikan dengan 4 persatu nah ini ada yang yang sama yang sama yang 4 dengan 4 bisa kita ceranakan ya dibagi 4 sama dengan 1 nah 11 kali 1 sama dengan 11 11 per 1 bisa kita tulis 11 ya jadi nomor 1 E ketemunya adalah 11 ya lanjut ke nomor 1 F9 kali 2 per 3 oke 9 kali 2 per 3 ini ya 9 itu sama aja dengan 9 per 1 2 per 3 kita kalikan dengan 2 per 3 ya ini 9 dengan 3 bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya masing-masing dibagi 3 ya 3 dibagi 3 sama dengan 1 9 bagi 3 sama dengan 3 ya ya 2 3 kali 2 sama dengan 6 1 sama dengan 3 sama dengan 3 sama dengan 6 jadi nomor 1 F ketemunya adalah 6 dengan 6 dengan demikian nomor 1 A sampai F udah selesai kita kerjakan Oke ya teman-temannya mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman untuk nomor 2 dan nomor 3 karena ini videonya udah 10 menit lebih maka akan saya sampaikan saya sampaikan nomor 2 dan nomor 3 akan saya sampaikan di video berikutnya oleh sebab itu subscribe channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ya atau pemberitahuan tentang video pembahasan video-video pembahasan soal-soal yang selanjutnya Oke mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati